Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Alan G. White. Bersama dengan pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari roh kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini, kiranya roh kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen Renungan Pagi 4 November 2020 Dengan judul Pertempuran Ayat Inti Wahyu 12 ayat 11 Keterangan Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Kejadian 3.15 Keputusan hukuman ilahi yang diumumkan terhadap iblis sesudah kejatuhan manusia adalah juga satu nubuatan yang mencakup segala saman sampai kepada kesudahan dan yang membayangkan pertentangan besar yang melibatkan semua bangsa yang akan mendiami bumi. Allah mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini bukanlah yang datang dengan sendirinya. Pada waktu manusia melanggar hukum ilahi, maka sifat alamianya menjadi jahat dan ia menjadi selaras tidak berbeda dengan iblis. Secara alamiah, tidak ada lagi pertentangan antara manusia yang berdosa dengan yang memulai dosa itu. Keduanya menjadi jahat oleh kemurtadan. Orang yang murtad tidak pernah merasa senang kecuali ia mendapat simpati dan dukungan oleh mengajak orang lain mengikuti teladannya. Untuk ini, malaikat-malaikat yang sudah jatuh dan orang-orang jahat bersatu dalam persekongkolan nekat. Seandainya Allah tidak campur tangan, iblis dan manusia akan bersekutu melawan surga dan gantinya bermusuhan dengan iblis segenap umat manusia akan bersatu menentang Allah. Iblis menggoda manusia supaya berdosa sebagaimana ia menyebabkan malaikat-malaikat memberontak agar dengan demikian ia mendapatkan kerjasama dalam peperangannya melawan surga. Tidak ada perselisihan antara dirinya dengan malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam hubungannya dengan kebencian mereka kepada Kristus. Sementara dalam hal lain ada pertentangan. Mereka teguh bersatu melawan kekuasaan penguasa alam semesta. Tetapi pada waktu iblis mendengar deklarasi adanya permusuhan yang terjadi antara dirinya sendiri dengan perempuan itu dan antara keterunannya dengan keterunan perempuan itu maka ia mengetahui bahwa usahanya untuk merusak sifat manusia akan terhalang. Sehingga oleh sesuatu cara manusia akan sanggup melawan kuasa iblis itu. Permusuhan iblis terhadap manusia pun dimulai sebab melalui Kristus manusia adalah tujuan kasih dan kemurahan Allah. Ia ingin menggagalkan rencana ilahi untuk menebus manusia dan mendatangkan kehinaan kepada Allah oleh menodai dan mencemarkan perbuatan tangannya. Iblis akan menyebabkan kedukaan di surga dan memenuhi dunia ini dengan kesukaran dan kesusahan dan mengatakan semua kejahatan itu sebagai akibat pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Alpha dan Omega Jilid 8 Halaman 529 dan 530 Saudaraku yang kekasih Secara terang-terangan iblis menyatakan pertempuran dan pertentangan melawan kuasa ilahi Bahkan iblis mencari sekutu bukan hanya malaikat-malaikat terang yang jatuh bersama-sama dengan dia namun ia mencari manusia untuk menentang dan melawan Allah. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan marilah menang di dalam satu pertentangan yang besar dimana iblis melawan kuasa ilahi mari kita berdoa Ya Tuhan Berikanlah kami hikmat dari surga agar kami memilih Tuhan Dibandingkan memilih keinginan daging dengan bujukan iblis Kami merindukan pertolongan Tuhan untuk menyangkupkan kami menang dalam pergemulan kehidupan kami setiap hari Kembali di hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Dengan satu pengharapan bahwa Tuhan tetap akan menyertai kami sepanjang hari ini menyertai keluarga kami memberkati pekerjaan kami dan Tuhan akan memberikan pertolongan-pertolongan yang ajaib bagi kami sepanjang hari ini Di dalam nama Yesus kami telah berdoa Amin Terima kasih